Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Semoga Sadar Amin Segmen Ramadan Radar Luban yang mengupas berbagai persoalan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat Yang masih setengah sadar untuk kita sadarkan Ini ada pertanyaan dari warganet ya Ada hadis atau ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu Bagaimana orang-orang yang sejak kecil tidak punya ibu apakah dia tidak punya surga Ini pertanyaan dari Upin Ipin ini ya Upin Ipin kan sejak kecil ini dia yatim piatu gak punya bapak kaki ibu Nah ini bagaimana Ustadz menanggapi itu hadis atau apa Ustadz? Jadi itu hadis Mas Rasulullah itu bersabda Surga itu dibawah telapak kaki ibu Tapi ini kalau diartikan Apa namanya Sertekstual ya Tidak ada surganya gimana maksudnya Ini kan Rasulullah mengumpamakan bahwasannya seorang ibu itu adalah ladang amal bagi anak Yang mana kalau anak ini ingin masuk surga Jalan yang paling gampang itu kamu melalui ibumu Dengan apa kamu berbakti kepada orang tua Nah sekarang begini Pertanyaannya tadi itu Bagaimana nasibnya yang tidak punya orang tua Ini kita bicara Nabi Muhammad ya Mohon maaf Karena Nabi Muhammad pun Ditinggal akhirnya ketika masih dalam kandungan Kemudian Ditinggal ibunya ketika masih kecil Bagaimana cara beliau berbakti kepada orang tua Apakah beliau tidak punya surga Jadi dalam Maulid Dibak itu ada syair seperti ini Mas Udah Marro'a wajahaka yas'ad Ya karimal walidaini Maknanya itu Marro'a wajahaka yas'ad Barang siapa yang melihat wajahmu Wala'u Muhammad Yas'ad maka orang itu akan Bahagia gitu loh Kok bisa Ya karimal walidaini Wahai yas'ad yang Memuliakan kedua orang tua Jawabannya satu Menurut para ulama Kenapa ke orang yang memandang wajahnya Muhammad itu Orang itu bisa bahagia Barokahnya Nabi Muhammad apa Memuliakan kedua orang tua Pertanyaannya bagaimana Nabi Muhammad ini Beliau memuliakan kedua orang tuanya Sekarang beliau ditinggal Orang tuanya Orang tuanya Jawabannya karena beliau selalu mendoakan orang tuanya Jadi bagi kita Yang misalkan orang tuanya Sudah wafat saat kita masih kecil Kita hanya cukup mendoakan beliau Karena Amal Salah satu amal Yang tidak terputus Ketika sudah wafat Itu kan doanya anak sholai Yang mendoakan orang tua Jadi meskipun Setelah mulai bayi ditinggal orang tuanya Tidak masalah Ketika dia sudah Mulai beranjak Jadi anak-anak Ajar dia ilmu agama Pendukkan dia Supaya tahu cara menghormati orang tua Dengan dia kirim du'a Dia adakan tahlil Dia niatkan surga Untuk orang tuanya Itu surga termasuk sudah Berbakti pada orang tua Menggali surganya orang tua tadi Karena sebenarnya Dahunya Nabi Muhammad Surga dibuat lepah kaki ibu adalah Perupamaan Ibarat sebuah ladang Ibarat sebuah jalan Kalau kita mau masuk surga Jalan taunya ya Ibu Ibu Kita berbakti saja Sama orang tua itu Insya Allah nanti Surga akan kita dapatkan Seperti itu Itu ya jawabannya Jadi buat upin-ipin Yang mengirim pertanyaan tadi Tidak perlu putus asa Tidak perlu Perasa aku Tidak punya ibu Tidak punya surga Tidak itu hanya berumpah-awahan Itu hanya Sebuah kapan cinta Kalau kita mau mencari Pahala yang banyak Yang berbakti lah Pada orang tua Ibu-ibu-ibu Dan baru bapak Semoga terserahkan Semoga orang-orang sadar ini Bisa Semoga sadar Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati